. Waria di Kabupaten Bandung bernama Tasdik alias Testi, ditangkap polisi karena membuat temannya tewas setelah disuntik kolagen, Testi mengaku, sudah melakukan praktek tersebut, sejak tahun 2001. Alasannya, karena dia kesulitan mencari uang dan akhirnya mencari jalan pintas, dengan membuka praktek tersebut, Testi mengaku penghasilannya bertambah. Setiap orang yang hendak suntik silikon, ditarif 2 juta rupiah, menurut Testi, biasanya praktek yang dilakukannya disuntikan ke payudaya atau hidung. Saya juga menyuntikan sendiri di bagian payudara, terus hidung. Katanya, saat digiring polisi tak ada raut penyesalan di wajah Testi, bahkan ia sempat sedikit tertawa dan tersenyum. Bahwa betul pada tanggal 4 Juli 2020, Pada tanggal 4 Juni 2023, ada warga masyarakat jenis kelamin pria, datang ke tersangka untuk disuntikkan kolagen, niatnya untuk membuat, memiliki payudara. Tersangka, saudara T, ini melakukan suntik kolagen, tanpa izin kepada korban. Kemudian, selang 4 hari, korban mengalami panas, demam, kemudian merasa terbakar di bagian dadanya, sehingga menginformasikan, laporkan kepada kepolisian, kepolisian Bandung. Kemudian, kami melakukan penyelidikan, dan kami amankan tersangka, berikut barang buktinya, yaitu kolagen, alat suntik, botol, dan berbagai macam farmasi yang tanpa miliki izin. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!